Halo Healthy People, perkenalkan saya dengan Dr. Nadira, salah satu dokter umum di Klinik Pajajaran Medical Center. Di bulan Ramadan kali ini saya mau berbagi tentang manfaat berpuasa dan bagaimana bisa tetap fit dan prima saat bulan puasa. Nah puasa sendiri sudah banyak nih penelitian nih Healthy People, apa manfaatnya, yang jelas manfaat untuk kesehatan, lalu juga bisa mencegah penuaan, dan yang paling populer adalah membantu menurunkan berat badan, karena saat berpuasa bisa membalikan saklar metabolik di dalam tubuh kita. Saat berpuasa, maka cadangan gula dalam tubuh itu tentu saya dipakai, diambil dari liver, juga dari hati. Nah saat cadangannya tersebut habis yang bernama glikogen, maka diambillah cadangan energi dari lemak. Itu dia yang membantu proses penurunan berat badan atau penurunan kadar lemak dalam tubuh. Nah Healthy People, memang sih saat ini belum ada panduannya bagaimana sih step by stepnya berpuasa dari sahur sampai berbuka puasa secara kesehatan. Tapi kalau misalkan dilihat dari proses yang terjadi dalam tubuh saat berpuasa, kita bisa nih kayak mengakali bagaimana sahur dan berbuka puasa secara sehat di bulan puasa. Puasa memang banyak penelitiannya yang menunjukkan bahwa adanya manfaat yang baik. Nah walaupun sampai saat ini memang belum ada panduan atau guideline-nya step by step bagaimana berbuka puasa dan sahur yang baik. Nah cuman kalau misalkan dilihat dari manfaatnya selama bulan puasa, sungguh sangat disayangkan ya kalau misalkan kita tidak bisa berbuka puasa secara bijak. Karena bulan puasa itu pada intinya adalah proses menahan diri. Karena dalam tubuh itu tidak ada candangan energi, jadi saat berpuasa apa yang paling banyak hilang? Ya betul sekali, cairan. Jadi apa yang harus dilakukan pertama saat berbuka puasa adalah konsumsi cairan yang cukup. Karena ya itu tadi cairan tidak disimpan dalam tubuh kita. Karena selama berpuasa cairan tetap keluar dari burnafas, dari keringat, dari proses berkemih dan lain-lain. Setelah konsumsi cairan yang cukup, maka kita bisa mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang. Seperti misalkan nih karbohidrat, karbohidrat ada baiknya kita memilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, atau ubi, atau oatmeal. Karena itu membantu mempertahankan perasa kenyang dibandingkan karbohidrat-karbohidrat sederhana. Karena nanti akan memicu rasa lapar yang lebih banyak. Lalu setelah itu juga konsumsi protein yang cukup, bisa dari protein hewani dan juga protein nabati. Karena itu tadi, saat proses berpuasa, kita banyak kehilangan cairan. Selain bisa dibantu dari minum cairan atau minum air mineral, bisa juga dibantu dari mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi airnya. Misalkan seperti semangka. Lalu ada baiknya juga hindari minuman berkafein tinggi seperti teh, minuman bersoda, dan juga kopi. Oke healthy people, itu tadi manfaat berpuasa yang bisa saya bagikan kepada healthy people. Jadi, semangat terus nanti puasanya healthy people. Dan untuk yang mau berkonsultasi, bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.